Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil amjai wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa safihi ajma'in wa ba'du Salam sejahtera untuk kita semua Marilah kita panjatkan puji dan juga syukur kehadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita Sehingga kita senantiasa diberikan kesehatan Dan dapat berkumpul, berjumpa pada kesempatan ini Pada kesempatan yang baik pada pagi hari ini Salawat serta salam, tak lupa selalu tercurah Kepada jenjangan kita Nabi Agung Muhammad Salam Allah malai wassalam Yang kita nantikan syafatnya di gambol akhir nanti Yang terhormat Kepala Perpustakaan UIN Senen Kalijaga Dr. Ladibah MLIS Yang kami hormati Wakil Kepala Perpustakaan UIN Senen Kalijaga Yogyakarta Dr. Anda Husnul Khotimah SSMIP Yang kami hormati Kak Adilvia Norfikis SIP Dan juga Kak Muhammad Muhabib SIP Selaku pemateri pada pagi hari ini Kak Muhammad Noval Sidki dan juga Mas Chandra Terima kasih banyak kami ucapkan telah berkenan Menjadi jurubahasa isyarat pada pagi hari ini Dan tentu saja yang kami hormati seluruh peserta webinar Pemanfaatan Management Reference to Mendeley dan juga Zotero Perkenalkan saya Yuna Di sini saya akan memandu acara pada pagi hari ini Ada pun acara pada pagi hari ini Yang pertama adalah pembukaan Kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya Dan juga himna UIN Senen Kalijaga Yogyakarta Acara yang ketiga sambutan Kemudian acara yang keempat Penyampaian materi oleh narasumber Kemudian dilanjutkan sesi diskusi dan juga tanya jawab Kemudian acara yang kelima yakni penutup Baik, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini Marilah kita buka acara pada pagi hari ini Dengan bacaan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Semoga dengan bacaan Basmalah tersebut Kegiatan Pemanfaatan Management Reference to Mendeley dan Zotero Berjalan dengan acara Acara yang kedua Yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya Dan himna UIN Senen Kalijaga Yogyakarta Membangun negeri Tegak berdiri untuk masa depan Memadukan dan mengembangkan keislaman Keilmuwan dan keindonesiaan Seru satu UIN Senen Kalijaga Unggul dan terkembangkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 terima kasih kita lanjutkan ke acara yang kedua acara yang kedua yakni adalah sambutan kepada Wakil Kepala Perpestakaan UIM Senan Kalijaga Ibu Dr. Anda Husnul Hotimah SSNIP kami silakan selamat menikmati terima kasih terima kasih Mbak Yuna sebagai MC atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim dan terima kasih telah menikmati teman-teman narasumber pada pelatihan pemanfaatan manajemen reference tool kali ini, Mas Habib dan Mbak Adilvia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, nikmat sehat, rahmat, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul, bertatap layar pada pagi hari ini bersama-sama. Dalam keadaan sehat wal-ahbiya, tak lupa salawat serta salam kita aturkan untuk baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu-tunggu sahabatnya sampai di akhir zaman. Mohon izin sebelumnya saya mewakili Ibu Kepala Perpustakaan Uin Sunan Kalijaga, Ibu Doktor Labibah MLIS, mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah menyempatkan waktunya dalam berbagai kesibukan untuk memenuhi undangan terbuka kami untuk mengikuti pelatihan riset tool, pemanfaatan, manajemen reference tool Mendeley dan Zotero pada pagi hari ini. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu untuk kegiatan kali ini adalah yang sudah sekian kalinya yang telah kegiatan yang sudah berlangsung bulan-bulan yang lalu, antara lain sosialisasi turnitin oleh Bapak Mohamad David Lung, kemudian yang kedua sosialisasi database EBSCO oleh Pak Erick Junikon, kemudian yang selanjutnya adalah sosialisasi Skopus oleh Bapak Dewi Yanto Suandaru, yang keempat sosialisasi cara mengakses jurnal Taylor dan Francis, serta tips how to submit artikel jurnal ke database Taylor and Francis oleh Bapak Arji Chandra, kemudian selanjutnya adalah menembus jurnal internasional dengan Simago oleh Bapak dosen Tarbiyah, yaitu Bapak Dr. Andi Prastowo, dan yang selanjutnya adalah pelatihan Pathfinder secara online oleh Bapak Anies Masruri, dan yang ketujuh adalah sosialisasi Grammarly oleh Ibu Nisrina Riva Salma, kemudian panen metadata reference menggunakan publish operis oleh Bapak Dr. Rama Kertamukti, dan untuk kali ini adalah pelatihan pemanfaatan manajemen reference tool Mendeley dan Jotero yang akan disampaikan oleh para pustakawan perpustakaan Winsenan Kalijaga, yaitu Mas Habib dan Mbak Adil Livia Norfikis. Bapak Ibu yang kami banggakan, yang berbahagia, pelatihan ini adalah merupakan salah satu upaya perpustakaan untuk mendapat, menempatkan diri sebagai pendukung utama kegiatan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Adapun research tool ini adalah merupakan salah satu hal yang penting dalam menyusun karya ilmiah. Jadi agar karya yang disusun tersebut dapat memenuhi standar penulisan karya ilmiah, terutama dalam pembuatan citasi dan daftar pustaka. Research tool ini diharapkan juga dapat memudahkan Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian dalam penulisan karya ilmiah, terutama dalam pembuatan daftar pustaka dengan aplikasi ini. Kita tidak perlu lagi secara manual, tetapi dengan menggunakan aplikasi Mendeley ataupun Zotero. Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan yang sudah mempersiapkan pelatihan ini mulai tahap perencanaan sampai pelaksanaan dari bulan Januari yang ini sudah akan berakhir pada Desember untuk tahun 2022 ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Mas Naufal, Mas Naufal dan Mas Chandra sebagai jurubahsa isarat yang membantu perpustakaan dalam kegiatan ini. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Mungkin dari saya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Husnul atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya langsung saja kita memasuki kegiatan inti, pastinya sudah ditunggu-tunggu dari tadi, yakni pemaparan materi, yang akan dipandu oleh moderator kita yakni Kak Ani Nur Azizah. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan Kak Ani Nur Azizah. Kak Ani Nur Azizah ini adalah salah satu pustakaan perpustakaan IN Senang Kalijaga, Yogyakarta. Saat ini Kak Ani bertugas di lantai 2, tepatnya di layanan serial. Halo Kak Ani. Halo Pak Yuna, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baiklah selanjutnya waktu kami sampaikan kepada Mbak Ani ya. Kepada Mbak Ani silahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Asri Yuna selaku MC. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. 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 Mas Habib, Kak apa Mas Mbak ini ya? Kak Aja ya? Oke. Selamat pagi, Kak Ani. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari ini materinya ya. Oke, sebelumnya, sebelum pemateri kita... Nanti materi akan dibagi menjadi dua sesi ya. Yang pertama adalah presentasi dari Kak Muhabib dan juga nanti ada praktek juga dari Kak Adil Bia. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu pemateri pada pagi hari ini. Yang pertama ini ada Kak Muhabib. Beliau ini adalah pustakaan ahli pertama di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Beliau bekerja di bagian repository perpustakaan UIN Sunan Kalijaga dan juga sudah beberapa kali ya mengisi pemateri atau memberikan pelatihan terkait Mandelai dan juga Zotero ini. Dan pemateri yang kedua ini adalah Kak Adil Bia. Ada pustakaan UIN Sunan Kalijaga juga, pustakaan ahli pertama. Pak Adil Bia ini juga sebagai tim sosial media di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Dan beliau ini bertugas di bagian pengolahan bahan pustaka. Sebelumnya juga sudah pernah mengisi pelatihan terkait Mandelai dan Zotero. Oke, sebelum kita mulai, sebelum pemateri menyampaikan materinya, ada yang perlu saya sampaikan bahwa selama materi disampaikan, kami harap untuk seluruh peserta yang mengikuti webinar pada pagi hari ini untuk mute atau mematikan mikrofonnya terlebih dahulu. Nanti apabila selama berjalannya penyampaian materi, ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa ditulis dulu di chatroom. Kayak gitu. Untuk pertanyaan nanti akan saya bacakan setelah pemateri selesai menyampaikan materinya. Oke, mungkin bisa dimulai. Selamat pagi, Kak Muhabib. Selamat pagi, Mbak. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Masih lama nggak ketemu ya. Lama sekali ya. Ya, lama sekali nggak ketemu. Oke, materinya apa Mas untuk pagi hari ini Mas? Nanti yang pertama saya akan mensampaikan tentang materi secara umum ya, tentang Refresh Manager Tool, terus nanti juga akan merangkat sedikit tentang Mendeley dan Jotero. Nanti, ya lebih banyak praktek nanti Mbak Dilpa. Tentang Mendeley. Sangat menarik sekali ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja silakan kepada Kak Muhabib untuk menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Silakan Mas. Ya. Terima kasih Mbak Ani atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Kepala Pustakaan Winsenang Galijaga, Yogyakarta, Dr. Labibah MLH. Yang saya hormati, Wakil Kepala Pustakaan, DRA Husrul Khotimah, MIP, dan seluruh peserta webinar yang saya panggakan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan hari ini, saya dan Mbak Dilpa ya akan mencoba memakarkan ya tentang materi tentang Mendeley dan Jotero. Diharapkan nanti dengan materi ini nanti teman-teman bisa mengaplikasikan dalam penulisan karya tulis yang teman-teman lakukan ya. Langsung saja ya. Saya akan coba secara sini. Apakah sudah muncul? Sudah ya? Jadi untuk materi pada pagi ini, saya mengambil tema tentang mengelola daftar referensi menggunakan manajemen refresh software. Di sini yang kami terangkan nanti ada dua ya, ya Mendeley dan Jotero. Walaupun pada kenyataan di lapangan banyak sekali ya sebenarnya manajemen refresh tool ya. Ada ethno dan lain-lain ya. Tapi karena ketebasan waktu, maka kami berdua cuma menerangkan tentang Mendeley dan Jotero. Untuk teman-teman yang ingin mencoba langsung praktek, karena ini sifatnya nanti langsung praktek, teman-teman bisa mengakses materi dan panduannya di alamat ini ya, di bit.ly materi Mendeley Yotero. Silakan teman-teman bisa mendownload dulu materinya. Saya beri waktu dua menit ya. Silakan. khusus untuk Mendeley pada kesempatan ini, kita nanti menerangkan tentang Mendeley Desktop ya. Karena nanti ada beberapa pertimbangan, salah satunya karena untuk Mendeley yang refresh manajest tool itu harus menggunakan Windows Ori, maka kami lebih nyaman menerangkan dengan Mendeley Desktop ya. Dan untuk Mendeley Desktop, kalau teman-teman nanti langsung ke situs Mendeley sudah tidak ada. Untuk itu, kalau teman-teman ingin langsung praktek, nanti bisa menggunakan link yang sudah disediakan, nanti sudah ada software Mendeley Desktop-nya. teman-teman bisa di alamatnya itu? Bisa terhubung ya? Bisa. Bisa, Pak. Langsung saja ya, sambil download, nanti saya terangkan sedikit Tumali sebagai pengantar, karena ini sifatnya praktek, nanti lebih banyak ke Mbak Dilva ya nanti prakteknya. Jadi apa itu manajemen refresh software? Jadi refresh manajest software atau biasa disingkat RMS itu merupakan software yang membantu dalam mengelola dokumen referensi. mengelola di sini dalam arti nanti kalau teman-teman mengerjakan karya tulis, nanti pasti akan diminta mencantumkan kutipan atau citasi. Nanti dengan manajen refresh software ini, nanti teman-teman bisa lebih mudah, karena nanti tidak harus mencantumkan secara manual satu persatu. Tapi nanti teman-teman tinggal mengambil metadata, nanti sudah ada, kalau di Mendeley ada Mendeley Connector, nanti bisa terhubung dengan, Chrome ataupun Mozilla, nanti tinggal sekali klik, metadata ini sudah pindah ke Mendeley, jadi lebih mudah ya. Selain itu bisa juga untuk mencari, menemukan, menyimpan pindah data, dan menemukan kembali jika dibutuhkan dalam pengutipan daftar pustaka. Jadi nanti teman-teman lebih mudah ya, jadi tidak perlu menulis satu persatu, itu lebih simple ya nanti. ini beberapa software manajer software ya, ada Yotero, Mendeley, Adnot, dan Blackwork ya. Jadi kalau teman-teman lebih ingin mengakses lebih jauh, nanti bisa dikunjungi di alamatnya ya itu. Kalau yang 3 sama 4 itu berbayar ya, sedangkan untuk yang 1 sama 2 yaitu Yotero dan Mendeley, itu sifatnya free. Jadi mengapa kita perlu menggunakan manajemen reverse software? Yang pertama yaitu menghemat waktu. Karena ketika dalam penulisan, kalau kita mengutipnya satu persatu, pastikan membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Sedangkan dengan kita menggunakan manajemen reverse software, kita akan lebih menghemat waktu. Dan daripada kita sulit-sulit menggunakan waktu untuk mengutipkan, lebih baik kita mencari referensi yang lebih banyak, sehingga nanti karya tulis yang kita hasilkan lebih bisa dipertanggungjawabkan ya. Dan itu yaitu mengurangi kesalahan dalam pengutipan. Jadi pengalaman saya dulu waktu kuliah, satu ada beberapa teman saya yang dalam pengutipannya itu di citasinya sudah ada, tapi ketika di daftar pustaka itu tidak ada. Dan itu ketika nanti dalam proses seminar proposal ya biasanya itu, nanti akan menjadi masalah sendirian. Dengan adanya manajemen reverse software ini, nanti kesalahan-kesalahan yang basic seperti itu nanti akan bisa diminimalisir ya. Sekarang ini ada menghalangi. Yang ketiga yaitu melacak pecahan identifikasi reversi mana yang belum ataupun telah dibaca. Jadi nanti di, misalnya di Mendeley ya, nanti ada tool-tool yang bisa digunakan ketika nanti teman-teman sudah mengumpulkan semua metadata di Mendeley, nanti teman-teman bisa menandai ya, mana yang sudah dibaca, mana yang belum. Nanti dengan begitu nanti teman-teman lebih tertata ya, ataupun terprofitor management dalam mengatur citasi ya. Selanjutnya yaitu koleksi pustafa dapat digunakan dengan rapi dan sistematis ya. Karena dengan adanya manajemen reverse software ini, nanti di Mendeley, misalnya di Mendeley ya, nanti sudah ada formatnya. Nanti teman-teman tidak perlu mengatur ataupun mengatur spasi satu per satu, nanti di Mendeley-nya sudah ada template-nya ya, nanti nanti lebih mudah, selain itu nanti juga ada bisa mengganti citasi style. Jadi kan citasi style kan ada banyak ya, misalnya EPI, IPI, ada Cicago, nanti kalau teman-teman menggunakan cara manual, nanti misalnya ada pergantian style, nanti teman-teman harus mengganti satu per satu. Sedangkan dengan adanya manajemen reverse software ini, nanti jika ada teman-teman misalnya mau mengganti dari Cicago ke IPI, nanti tinggal klik satu kali, nanti semua format akan terganti. Jadi lebih mudah dan lebih simpel ya. Selanjutnya, ini beberapa istilah yang perlu diketahui dalam menyusun daftar referensi ya. Yang pertama itu citasi. Jadi citasi ataupun kutipan yaitu menyebut sumber asli dalam tag utama dokumen. Ini itu wajib ya. Jadi kalau teman-teman menulis karya ilmiah, citasi itu wajib. Karena nanti kalau teman-teman tidak mengutip citasi, nanti akan disebut plagiasi ya. Atau plagiat ya. Yang kedua, referensi. Jadi referensi merupakan daftar-referensi sesuai daftar lengkap koleksi. Jadi referensi itu biasanya nanti munculnya di daftar pustaka ya. Jadi nanti kalau setiap citasi yang dikutip, nanti wajib kita mencantumkan di daftar pustaka secara lengkap. Dan itu nanti sudah ada formatnya. Dan dengan bantuan manajemen referensi software ini, nanti teman-teman lebih mudah dalam menyusunnya ya. Yang ketiga yaitu bibliografi. Jadi bibliografi adalah daftar bahan tambahan yang tidak disebutkan dalam tab, tapi sebagai pelengkap. Jadi nanti di dalam penyusunan daftar pustaka itu nanti ada banyak file ya. Misalnya ada kota terbit, ada pengarang, jadi nanti itu ditulisnya nanti di daftar pustakanya. Yang keempat yaitu plagiarisme. Plagiarisme adalah mengakui karya seorang sebagai milik Anda tanpa mendapatkan izin. Jadi dengan adanya software management software ini, nanti teman-teman lebih bisa meminimalisir plagiarisme ya. Nanti setiap karya ataupun kutipan yang teman-teman cantumkan, nanti secara otomatis akan dicampilkan di daftar pustakanya. Jadi akan lebih mudah. Ini kita langsung masuk ke Mendeley ya. Jadi di sini nanti kita akan merangkan tentang dua ya itu, tapi cuma sekilas ya nanti tentang Mendeley dan Yotero. Tim Mendeley sendiri adalah aplikasi ataupun penanti lunak yang dapat memudahkan pengguna dalam mengolah database ilmiah, baik skripsi, jurnal, e-book, dan repressi lain. Sekaligus nanti membantu teman-teman jika ingin berkolaborasi dengan peneliti lain ya. Jadi nanti di Mendeley sendiri sudah ada menutup ataupun tool yang memungkinkan nanti teman-teman bisa berkolaborasi antar pengguna Mendeley ya. Jadi nanti teman-teman ketika membuat akun Mendeley, nanti secara otomatis teman-teman akan memiliki akun semacam kayak Facebook gitu ya, nanti teman-teman bisa meng-add teman-temannya untuk berkolaborasi membuat misalnya mau mengadakan pelitian ya. Jadi nanti lebih mudah. Ini sejarah Mendeley, jadi untuk Mendeley tahun 2007 itu didirikan ya oleh tiga mahasiswa S3 di Jerman, tahun 2008 itu versi pertamanya dirilis, tepatnya pada Januari 2008 ya. Ini maaf salah tulis, ini harusnya Januari 2008 ya. Sedangkan untuk 2009 itu Mendeley mendapatkan beberapa penghargaan ya. Salah satunya sebagai peringkat tiga dalam top 110 media companies ya. Sedangkan di 2013 itu ada semacam akusisi ya. Dari Mendeley itu awalnya itu pendirinya kan tiga dari mahasiswa Jerman itu setelah mendapatkan banyak penghargaan itu diakusisi oleh Elchevier. Jadi Elchevier itu ada salah satu perusahaan besar ya. Salah satunya yang paling terkenal itu adalah Skopus, Mendeley, dan lain-lain. Dan 2022 ini Mendeley Desktop resmi diganti menjadi Refresh Manager ya. Jadi nanti versinya kalau teman-teman mengunjungi webnya, Mendeley Desktop itu sudah diada, sudah digantikan Mendeley Refresh Manager. Nanti ada beberapa perbedaannya, nanti setelah ini kita tarangkan ya. Ini perbedaannya ya. Yang pertama dari segi fitur ya, untuk yang Mendeley Desktop itu, untuk kebutuhan internet itu cuma dibutuhkan untuk login pertama kali. Sedangkan untuk Refresh Manager, itu setiap kita menggunakan, kita diwajibkan login. Jadi koneksi internet untuk yang versi terbaru itu sifatnya wajib. Oleh karena itu, nanti dari pertimbangan itu, maka kami lebih, kalau saya secara pribadi ya, nanti untuk prakteknya kita lebih nyaman menggunakan Mendeley Desktop. Sedangkan untuk penyimpanan Refresh PDF-nya, kalau untuk yang Mendeley Desktop itu memungkinkan untuk yang offline dan desktop. Sedangkan untuk yang Refresh Manager, itu cuma satu ya, lewat port. Jadi karena sifatnya online, jadi nanti penyimpanannya langsung ke port. Jadi nanti kalau untuk yang Mendeley Desktop, itu tak terbatas. Karena kan sifatnya lokal. Jadi misalnya di komputernya itu kapasitasnya 200 giga, itu nanti bisa digunakan untuk Mendeley. Sedangkan untuk yang Refresh Manager, itu kalau karena menggunakan port, nanti cuma dibatasi kalau yang gratis itu cuma 2 giga. Sedangkan nanti kalau teman-teman ingin update, nanti bisa ada biaya tambahan. Sedangkan untuk yang support micro office-nya, untuk yang Mendeley Desktop itu 2010, 2013, 2016, dan 2019. Sedangkan untuk yang Refresh Manager, itu yang versi terbaru, 2016, 2019, dan 365. Untuk citasi plug-in, untuk yang Mendeley Desktop, itu add-in-nya menggunakan Mendeley Desktop. Sedangkan untuk Refresh Manager, itu menggunakan Mendeley Site. Nanti letaknya juga akan beda. Kalau untuk yang Mendeley Desktop itu nanti jadi satu dengan bawaan dari Microsoft Code-nya. Kalau untuk yang Mendeley Manager, Refresh Manager, nanti membuat menu baru di sebelah kanan. Ada perbedaannya. Sedangkan untuk fungsi filter, autor, tag, keyword, dan publikasi, untuk yang Mendeley Desktop ini sudah tersedia. Sedangkan untuk yang Refresh Manager itu belum sudah tersedia. Ini beberapa fitur dari Mendeley, yaitu dapat berjalan di Windows, Mac, ataupun Linux. Yang kedua, integrasi. Misalnya menggunakan Word, Open Office, dan Libri. Yang ketiga, menampilkan metadata. Nanti teman-teman bisa mengambil metadata langsung dari browser. Tadi tidak perlu di-download dulu. Nanti bisa langsung di-download di browser-nya. Nanti ada konektornya namanya, kalau di Mendeley, Mendeley Connector. Kalau di Yotero, namanya Yotero Connector. Yang keempat, yaitu Free Storage 2GB. Yang kelima, yaitu Backup dan Sinkronisasi Data. Yang keenam, yaitu import dokumen, ataupun makalah. Kalau yang ini nanti bisa, kalau teman-teman punya file yang sudah PDF, nanti bisa di-drug langsung ke Mendeley, nanti metadata-nya sudah akan muncul. Ini tempelannya, kalau di Mendeley, kalau teman-teman ingin membuatnya. Yang pertama, yaitu kalau di Mendeley, yang wajib itu membuat akun. Berbeda seperti Yotero. Kalau Yotero itu, akun itu sifatnya pilihan, opsional. Jadi bisa dibuat ataupun bisa tidak. Sedangkan di Mendeley, itu wajib ya. Nanti bisa. Terima kasih. Terima kasih. saya lanjutkan ya jadi kalau teman-teman ingin membuat akunnya nanti bisa kunjungi di www.mendeley.com nanti disitu ada menopit free akun nanti teman-teman tinggal klik saja nanti ada form yang perlu diisikan dari email tata diri nanti tinggal mengisi diikuti langkahnya nanti akan memiliki akun ataupun kalau teman-teman sudah memiliki akun skopus nanti teman-teman bisa digunakan untuk login ke Mendeley karena antara Mendeley dan skopus itu terintegrasi ya ini tampilan Mendeley desktopnya nanti kalau teman-teman sudah diinstal nanti tampilannya akan seperti ini nanti teman-teman tinggal mengisikan email yang tadi didaftarkan dan password loginnya tinggal check-in nanti sudah masuk kalau sudah masuk nanti tampilannya seperti ini ada sebelah ada bar ya sebelah kanan tengah dan kiri untuk yang metadatanya itu ya sebelah tengahnya itu ya jadi teman-teman bisa mencobanya nanti dengan Mbak Dilva ya cara import file ke Mendeley desktopnya selain dengan drag nanti juga ada menu di bagian file add file folder kalau add file tuh cuma satu sedangkan dan untuk yang add folder itu kalau teman-teman ingin meng-add secara penuh ya satu folder itu bisa menggunakan menu ini kalau teman-teman ingin membuat folder ini bisa menggunakan menu folder di bagian atas ya jadi fungsinya folder itu kalau teman-teman sudah melakukan PTA secara bertahap dan sudah banyak nanti nanti teman-teman kalau tidak dibuat per folder nanti teman-teman akan kesulitan karena setiap metadata yang kita kita ambil nanti akan terkumpul di bagian tengah itu jadi kalau teman-teman tidak mengklasifikasi misalnya lagi misalnya sedang melakukan penelitian A B C dan D nanti teman-teman pasti akan kesulitan jadi nanti kalau teman-teman emang ingin menggunakan Mendeley secara berkelanjutan kami sarankan membuat folder ya nanti juga akan dibaktikan oleh Mbak Dilva ya yang selanjutnya itu menghubungkan Mendeley dan Office jadi kalau teman-teman tidak menggunakan jika teman-teman ingin menghubungkan Mendeley dan Office maka menggunakan menu tool di install miscar software plugin ya jadi kalau teman-teman tidak menginstal ini nanti antara Mendeley desktop yang teman-teman install dan wordnya nanti tidak akan terhubung ya kalau tidak terhubung nanti kalau teman-teman menulis citasi di word nanti akan kesulitan mengambil metadatanya di Mendeley nya selanjutnya yaitu menghubungkan Mendeley dan browser di selain yang kita butuhkan kalau ingin menggunakan Mendeley selain yang plugin tadi juga mengbutuhkan web importer ya jadi nanti fungsi dari web importer itu yaitu menghubungkan antara Mendeley desktop yang kita install dengan browser yang kita gunakan jadi nanti kalau kita install web importer itu ketika kita klik nanti akan ngelink ke browser yang digunakan sebagai default ya jadi dengan itu nanti seperti add-on ini ya tinggal sekali klik nanti sudah akan terhubung antara Mendeley dan dan browsernya ya ini gambaran menggunakannya nanti menunya ada di di referensi ya itu di bagian atas top bar nanti akan muncul menu kalau sudah terinstal akan menu ada menu logo Mendeley ya kayak M titik-titik itu kalau sudah baik itu berarti sudah terinstall ya nanti untuk lebih selanjutnya nanti akan diterangkan ketika praktek ini sebagai gambaran saja selanjutnya saya juga akan membahas sedikit tentang utero ya jadi utero sendiri sama seperti yang Mendeley tadi utero merupakan pengelola sitasi ya utero merupakan aplikasi gratis berbasis open source ya berbeda bedanya Mendeley dengan utero kalau yang utero tadi yang Mendeley tadi berdiri di bawah bendera kalau di utero itu sifatnya oversource jadi nanti bisa dikembangkan secara massal ya ataupun bersama jadi nanti temen banyak sekali plugin-plugin yang disediakan kalau di utero karena banyak sekali pegiat-pegiat utero yang tertarik juga mengembangkannya jadi nanti lebih banyak plugin yang disediakan ini juga bisa dipasang di Windows, Linux, MacOS seperti itu aplikasi ini juga support untuk kutipan dan pustaka ya untuk sejarahnya sendiri utero ini pertama kali dirilis pada tanggal 5 Oktober 2006 ya jadi cuma selisih sedikit ya sama yang Mendeley tadi ya ini beberapa fitur dari utero yaitu mengumpulkan metadata dengan sekali klik itu gambarnya sama ya seperti yang tadi di Mendeley kalau di utero sendiri nanti juga ada yang menghubungkan antara utero sendiri dengan bosernya nanti tinggal sekali klik metadata akan masuk di utero nya selain itu juga bisa di custom ya jadi nanti di menu utero sendiri nanti teman-teman bisa meng-custom misalnya membuat folder menandai ataupun membuat kata-kata kunci ya dengan jadi dengan kata kunci itu nanti teman-teman tinggal mengutikan kata kunci nanti metadata yang teman-teman simpan akan muncul sendiri dan itu juga ada custom style gaya citasi ya nanti teman-teman bisa meng-custom ketika metadata sudah disimpan akan menggunakan penulisan ataupun citasi nanti kalau teman-teman ingin mengganti style gaya tinggal sekali klik sama ya seperti Mendeley tadi semua style sudah akan berganti itu juga ada sinkronisasi data ya kalau di utero sendiri sinkronisasi data ini sifatnya opsional ya jadi kalau teman-teman ingin menggunakan utero secara online nanti teman-teman juga harus membuat akun tapi kalau teman-teman cuma menggunakan di satu satu PC itu teman-teman tidak perlu juga membuat akun jadi sifatnya opsional kalau di utero tampilannya seperti ini kalau utero kalau teman-teman ingin menginstalnya tinggal di www.utero.org nanti di menu download tinggal mendownload nanti tinggal menginstal dan untuk yang perlu di download kalau di utero ada tiga ya yang pertama utero sendiri yang kedua utero konektor yang ketiga pluginnya pluginnya itu menghubungkan antara wordnya dengan utero nya kalau sudah di download nanti tinggal menginstal saja tampilannya utero seperti ini ya jadi mirip ya kayak yang mendelit tadi cuma beberapa fitur yang mungkin agak berbeda ya seperti yang di kalau di utero sendiri ini memungkinkan kita impor data menggunakan SBN sedangkan kalau di mendelit sendiri tidak ada jadi antara dua software ini sebenarnya tidak ada yang jelek dan tidak ada yang tidak nanti tinggal kita mau menggunakan yang mana ataupun prefer mau menggunakan yang mana atau lebih baik malah kita bisa menguasai dua-duanya jadi nanti kalau salah satu tidak bisa nanti bisa support di software lainnya terima kasih mungkin dari saya presentannya semua sekian nanti akan dilanjutkan dari Mbak Dilva prakteknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada kamu Habib yang telah menyampaikan materinya ini sudah ada beberapa pertanyaan sudah ada dua pertanyaan namun kita tahan dulu pertanyaannya akan kita bajakan nanti setelah pemateri kedua memberikan prakteknya kepada kita Halo Mbak Adilvia gimana sudah siap menyampaikan materi yang kedua materinya sama ya hanya nanti kalau yang Mbak Adil tadi menyampaikan berkaitan tentang dasar-dasarnya tentang apa itu Mendelit Zotero dan lain-lain dan juga cara instalasi secara PPT presentasinya kayak gitu untuk Mbak Dilva ini nanti yang akan praktek langsung untuk instalasi dan juga penggunaan Mendeley baik langsung saja kepada Mbak Adilvia kami persilahkan terima kasih Mbak Ani selamat pagi Bapak Ibu semua seperti yang tadi terima kasih kepada Mas Habib yang telah mengaparkan materinya disini saya akan mencoba untuk mempraktekkan tutorial instalasi dan penggunaan Mendeley langsung saja ya untuk materinya yang tadi bisa didownload melalui chatroom itu sudah di-share oleh KMC jadi yang tadi belum sempat untuk mendownload materi dan juga belum sempat untuk mendownload Mendeley desktopnya nanti bisa buka lagi materi yang ada pada link yang sudah di-share pada chatroom oke gitu ya Kak Dilva ya ya betul oke silahkan dilanjutkan Kak jadi untuk Mendeley itu sekarang ada dua jenis yang pertama Mendeley for desktop sama Mendeley reference manager untuk saat ini saya akan mempraktekkan tutorial penggunaan Mendeley yang untuk desktop untuk yang reference manager mungkin nanti misalkan ada waktu bisa dipraktekan tapi saat ini kita memilih menggunakan Mendeley desktop karena yang reference manager itu harus menggunakan Windows yang asli kalau misalkan tidak menggunakan Windows asli itu tidak bisa digunakan untuk mendownload Mendeley for desktop itu hanya bisa di-download di alamat yang tadi sudah dibagikan di chatroom itu ada bit.ly baris meeting materi Mendeley Zotero karena untuk yang di web Mendeley itu Mendeley for desktop sudah dihilang coba kita lihat dulu untuk yang di web Mendeley Mendeley.com saya cari untuk mendownloadnya nanti bisa di scroll yang ke paling bawah ini ada menu download bisa di klik yang reference manager kalau Bapak Ibu ingin mendownload yang Mendeley reference manager nanti bisa melalui website Mendeley tapi jika misalkan ingin mendownload yang Mendeley desktop nanti bisa menggunakan link yang tadi sudah dibagikan di chatroom seperti ini nanti pilih menu yang Mendeley dan download yang Mendeley desktop nanti Bapak Ibu bisa pilih yang Mendeley desktop ini karena saya sudah punya jadi langsung saja untuk instalasinya ya untuk menginstal bisa di klik dua kali ini untuk proses instalasi itu sama dengan proses instalasi software-software yang lainnya nanti bisa di klik next klik install nah ini saja untuk proses instalasinya itu klik finish dan nanti akan muncul nanti bisa dibuka lagi Mendeleynya di search mohon sebentar ya mohon tunggu sebentar nanti akan muncul seperti ini jika Bapak Ibu belum punya aku nanti bisa klik menu register nanti jika sudah klik menu register nanti akan diarahkan ke akun Elsevier seperti ini nanti untuk membuat akun Mendeley ini dibutuhkan email yang aktif ya Bapak Ibu karena kalau misalkan nanti nggak aktif nanti akan ada verifikasi di email mohon ditunggu ya koneksinya emang agak lambat terima kasih 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 Karena ini koneksinya agak lama, nanti mungkin kalau untuk membuat akun saya praktekkan di akhir saja ya. Di sini saya sudah mempunyai akun, ini tinggal login saja. Ketikkan email sama passwordnya. Untuk yang mendeleih desktop ini, kita penggunaannya bisa offline, sedangkan untuk yang reference manager itu membutuhkan koneksi internet. Nanti kalau misalkan sudah login, nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini ada tiga kolom, yang di sebelah kiri itu My Library. Untuk yang di tengah ini nanti ada nama-nama artikel, jenis-jenis artikel, itu nanti akan muncul di sini. Sedangkan untuk yang di sebelah kanan nanti ini akan terlihat detail dari artikel tersebut. Untuk pertama kita contohkan untuk memasukkan artikel ke dalam mendeleih. Pertama kita pilih, yang pertama kita menambahkan artikel secara manual dulu ya. Kita pilih ini, menu yang add, kemudian pilih... Kita pilih yang menu file, kemudian pilih add entry manual. Ini jika reference managernya itu berbentuk yang tercetak. Jadi kita misalkan pilih menu type-nya itu kita pilih buku. Misalkan kita punya referensi yang berbentuk buku, kita tuliskan judulnya. Misalkan judulnya pengantar ilmu perusahaan. Untuk penulisnya, ini kita tuliskan juga. Untuk yang entry manual ini kita masukkan data-datanya secara manual ya. Nanti ada juga yang secara otomatis. Kita masukkan ke sini, untuk tahun penerbitnya juga kita masukkan. Untuk data buku ini, yang harus dimasukkan itu judul buku, penulis, tahun penulis. Itu yang wajib. Kalau misalkan halaman itu tidak perlu, tidak apa-apa. Kalau misalkan tidak ada, misalkan abstraknya itu juga tidak perlu. Untuk kota itu juga bisa dimasukkan. Ini untuk gata buku yang saya masukkan ini hanya sebagai contoh ya. Jika sudah dimasukkan, nanti tinggal klik save. Nanti akan muncul di kolom yang sebelah tengah ini. Jika kita klik, nanti di sebelah kanan itu muncul detail dari buku tersebut. Ini untuk referensi yang berbentuk tercetak. Jika Bapak-Ibu mempunyai referensi yang berbentuk soft file, itu bisa diklik langsung menambahkan secara otomatis. Caranya klik menu add ini. Kemudian cari file yang sudah Bapak-Ibu punya. Ini di sini saya punya beberapa artikel, itu bisa langsung dimasukkan semua, tiga-tiganya, di blog, kemudian klik open. Nanti secara otomatis akan muncul langsung di ke aplikasi Mendeley-nya. Ini jika kita klik artikel tersebut, nanti akan muncul. Sudah langsung muncul abstract-nya, nama jurnalnya, bahkan URL-nya juga sudah masuk. Selain itu, Bapak-Ibu dan teman-teman juga bisa menambahkan folder. Misalkan sedang mengerjakan skripsi, itu bisa langsung menambahkan satu folder skripsi. Saya contohkan, pilih menu add, kemudian pilih yang add folder. Kita cari tempatnya. Kita pilih OK. Nanti akan langsung masuk ke dalam Mendeley desktop-nya. Selain itu, kita juga bisa menambahkan referensi dari web langsung. Jadi tidak perlu menambahkan, mendownload artikel tersebut dahulu, tapi bisa langsung menambahkan melalui Google Chrome. Caranya kita pilih menu tools, kemudian kita klik install web importer. Nanti ini akan diarahkan ke Google Chrome. Selain Google Chrome, Mozilla juga bisa. Ini akan diarahkan ke sini. Kemudian kita pilih yang get web importer for Chrome. Nanti bisa diklik yang tombol biru ini, karena saya sudah mendownload web importer, jadi nanti tombolnya seperti ini. Kalau misalkan sudah berhasil dipasang, nanti akan tertera hapus dari Chrome. Jadi itu sudah terpasang di Google Chrome-nya. Nanti akan muncul di sebelah sini. Di pojok atas. Nanti tinggal diklik. Kemudian nanti perlu login sekali lagi untuk masuk ke web importer-nya. Setelah itu, kita coba install Mendeley di Microsoft terlebih dahulu. Kita masuk ke Mendeley desktop lagi. Kita pilih menu tools, dan kita pilih yang install MS Word. Ini tinggal kita klik OK. Kemudian kita buka Microsoft Word-nya. Kita pilih menu reference. Nanti kalau misalkan Mendeley-nya sudah berhasil di install di MS Word, itu nanti akan tercantum di menu reference. Ini ada logo Mendeley. Ini berarti tandanya sudah berhasil menginstall Mendeley di MS Word. Untuk menggunakan citasi, kita tinggal menulis, saya contohkan. Nanti kita bisa klik yang install situation. Bisa kita ketikkan secara manual. Berdasarkan penulis, bisa. Berdasarkan judul juga bisa. Atau misalkan kita lupa judulnya apa, kita bisa klik yang go to Mendeley. Ini bisa pilih salah satu. Misalkan yang ini. Kita pilih menu yang atas. Ada menu side. Ini untuk yang jenisnya footnote. Jika kita ingin menggunakan ganti style itu bisa juga di menu reference. Kemudian untuk style-nya ini bisa kita ganti sesuai ketentuan yang diinginkan. Kita bisa pilih yang coba ini. Untuk ini kita menggunakan yang body note. Jika menggunakan yang footnote, nanti bisa juga diganti dengan cicako manual. Nanti di bawah sini akan otomatis tercantum judul buku sama penulisnya juga. Kita coba lagi. Oke. Kita pilih insert citation lagi. Kemudian misalkan kita sudah tahu judulnya, kita ketikkan saja secara manual. Ini bisa diklik yang ini. Kita klik OK. Nanti di bawah akan otomatis tercantum sumber referensi dari citasi kita. Kemudian jika kita ingin membuat daftar pustaka, kita juga bisa secara otomatis. Tinggal kita pencet menu reference, kemudian klik insert bibliografi. Otomatis sudah tercantum di sana, tidak perlu mengetikkan secara manual daftar pustakanya. Jadi misalkan kita ada kelupaan yang belum tercantum di daftar pustaka, bisa menggunakan mendeley. Insya Allah ini sudah tercantum semuanya yang kita gunakan. Kemudian kita coba membuat folder di mendeley desktop. Untuk membuat folder, kita bisa pilih menu create folder. Kemudian, jadi misalkan kita ini mau membuat, sedang mengerjakan skripsi, kita juga sedang membuat makalah. Nah, untuk memilah-milah referensi tersebut, kita bisa gunakan folder, menu folder yang ada di mendeley. Misalkan, untuk yang ini kita gunakan skripsi. Referensi-referensi yang digunakan bisa di-upload di sini. Ini sama seperti tadi, kita masukkan ke dalam sini. monggo Bapak, Ibu, dan teman-teman, jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat. Kita juga bisa menambah referensi dari website Google Scholar. Kita akan muncul ya. Kita pilih menu Google Scholar. Kemudian, kita ubah settingannya terlebih dahulu. Di pojok kiri atas, ada titik tiga. Kita klik. Kemudian, kita pilih menu setelan. Kemudian, pada pengelola bibliografi itu, kita ganti, tampilkan link untuk mengimpor pernyataan ke refmen. Kita pilih yang refmen. Kemudian, klik simpan. Kemudian, kita ketikan kata kunci yang ingin kita cari. Ini ada beberapa artikel atau buku yang sudah kita cari. Kita misalkan mau mencari komunikasi Islam karya Harjani Hedmi. Kita pilih, klik import ke refmen. Ini nanti filenya akan berbentuk risk. Kemudian, kita kembali lagi ke Mandela Desktop. Nanti kita bisa pilih klik add, menu add. Kemudian, kita masukkan yang format risk tadi. Jadi, kita klik open. Kemudian, nanti akan langsung muncul judul penulis dan tahun terbitnya. untuk Bapak-Ibu, apabila ada pertanyaan. Untuk saat ini, kami proses instalasi Mandela terlebih dahulu, nanti jika ada waktu lebih, nanti akan coba untuk mempraktekkan yang Zotero. Cukup sekian praktek dari kami. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom Z atau raise hand. Oke, terima kasih Kak Adilvia yang sudah tadi memberikan kita cara bagaimana instalasi Mandela dan juga cara penggunaan Mandela. Untuk selanjutnya, ini akan disisipkan materi lagi oleh Kak Habib. Itu penggunaan Zotero. Ini juga kebetulan ada yang bertanya ya. Ada yang bertanya penggunaan Zotero secara detail gimana ya, Kak? dari Kak Awi. Nah, untuk penggunaan Zotero, ini langsung saja Kak Habib akan memberikan kita wawasan atau cara untuk bagaimana menggunakan Zotero. Silahkan Kak Habib. Mbak Dilpa, masih share screen ya. Di-stop dulu ya. Mbak Dilpa, di-stop dulu share screen-nya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mbak Ani. Atas waktunya kembali ya. Di sini saya akan mencoba menerahkan secara singkat ya, bagaimana cara menggunakan Zotero dan bagaimana installnya ya. Tapi secara global ataupun umum. Mohon maaf, Kak Habib, untuk suaranya belum terdengar. Terdengar belum ya? Sudah ya? Sudah. Oke, terima kasih. Saya jadi agak robel. jadi cara umum nanti penggunaan Yotero itu hampir mirip ya, seperti Mendele dari mulai citasi dan lain-lain, tapi untuk lebih detailnya saya coba akan mempraktekkan ya. Jadi, kalau teman-teman ingin menginstall Yotero, yang pertama kita menghubungi, kita klikkan dulu ke alamatnya yaitu yotero.org nanti webnya seperti ini, nanti tinggal klik download saja, ikuti prosesnya, nanti ada dua yang perlu kita install ya, yang pertama Yotero, sekarang Yotero-nya adalah versi 6, kita download saja, karena saya sudah download, maka saya tidak perlu mengulang ya, kalau teman-teman ingin misalnya mau mendownload, silakan download saja. Yang kedua yaitu Yotero Connector ya, jadi, fungsi dari Yotero Connector ini mirip seperti yang tadi di Mendele ya, yaitu menghubungkan antara Yotero, aplikasi Yotero dengan web browser-nya ya, jadi nanti tinggal, seperti yang tadi Mbak Diba praktekkan, nanti tinggal misalnya kita cari journal di browser, nanti sekali klik, nanti metadata yang kita inginkan nanti sudah akan tersimpan di software Yotero-nya. Setelah itu juga ada plugin-nya, plugin ini yaitu fungsinya menghubungkan antara software Yotero sendiri dengan Word ataupun misalnya pakai yang VPS yang kita gunakan. Jika semua sudah di-download ataupun sudah di-install nanti 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 ini tampilan dari Yotero sendiri seperti ini hampir mirip seperti yang Mendeley tadi. Ada tiga menu yang pertama di library yang tengah itu metadata-nya sedangkan yang di sebelah kanan saya itu adalah detail dari metadata-nya. Ini sekalibus menjawab dari pertanyaan Mbak siapa ya tadi ada yang bertanya apakah Yotero itu support dengan bahasa Arab ataupun tidak ya. Ini tadi saya coba searching-searching di jurnal yang berbahasa Arab ya. Ini coba saya praktekan. Jadi disini saya coba mencari jurnal di alamannya di wakfia.net ya. Coba saya download jurnalnya. Yang berbeda di Yotero itu jangan sampai tertukar ya. Nanti kalau teman-teman menginstall dua software kalau yang Mendeley itu menunya yang M ini yang merah ini ya. Sedangkan untuk yang Yotero itu biasanya mengikuti file apa yang kita buka. Kalau misalnya file yang kita buka itu berbentuk PDF nanti logo Yotero akan berubah menjadi logo PDF kayak gini ya. Sedangkan nanti kalau teman-teman buka web nanti juga akan mengikuti. Jadi lebih fleksibel seperti yang Mendeley kalau Mendeley itu cuma logo saja ya. Jadi nanti perbedaannya seperti itu. Sama seperti yang tadi ditarangkan Mbak Diva kalau kita ingin mengambil metadata-nya kita cukup sekali klik saja. Kalau yang Yotero sudah menginstall yang fungsi dari Yotero connector sendiri itu seperti ini. Nanti kalau teman-teman sudah menginstall di browser-nya nanti sudah akan memutus seperti ini. Tinggal sekali klik saja metadata dan PDF-nya nanti akan tersimpan di Yotero kita. Jadi ini Yotero-nya kalau ingin mengungsulkan tinggal disinkronisasi saja. Jadi kalau yang tadi di Mendele itu nanti otomatis sinkron kalau di Yotero kita harus mensinkronisasinya itu di sebelah kanan ada panah hijau itu nanti fungsinya untuk mensinkronisasi. Jadi nanti semua data yang kita ambil nanti jika ingin secara update nanti kita klik sinkronisasi nanti akan muncul di bagian tengah. Datanya seperti ini. Datanya ini ya Arab ya. yang ini. Datanya seperti ini ya. Arab ini ya. Kita bisa mencoba mensitasinya nanti kita langsung ke word-nya saja. Oke. 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 jadi untuk citasi yang berbahasa Arab ini tadi adalah pertanyaan dari Kak Rahmi Yunita. Ini Kak Rahmi Yunita raise hand. Kak Habib apakah diperkenankan untuk bertanya atau menunggu nanti? Silahkan kalau mau bertanya. Oke. silahkan Mbak Rahmi open mic-nya. Oke. Mohon maaf saya tidak menyalakan kamera moderator. Ya. Silahkan Mbak Rahmi. Oke. Terima kasih Mas Habib Mbak Ani. Kita sebenarnya sama-sama belajar ya. Iya. Sama-sama. Jadi begini saya pernah mencoba saya pernah mencoba menggunakan Zotero untuk berbahasa Arab. Hanya saja begini kalau dalam penulisan bahasa Arab itu kita kan nulisnya itu dari sebelah kanan ya. Iya. Kemudian tapi saat saya menggunakan Zotero itu dia tetap di kiri. Maksudnya kalau dalam misalnya apa style ya. Misalnya Rahmi Yunita. Kalau dalam bahasa Arab tentu Rahmi Yunita. Mbak Ani saya yakin Mbak Ani lebih paham gitu. Tapi kalau dalam penulisan Aksara Arab itu dia tetap dari kiri. Walaupun dia berbahasa Arab tapi dia tetap aturan apa namanya aturan bahasa bahasa biasa bahasa Inggris. Tetap dari kiri. Tapi apakah Mas Habib mungkin punya clue agar penulisan bahasa Arabnya tetap rapi. Misalnya kan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian judulnya itu tetap Bismillahirrahmanirrahim itu dari kanan tidak diacak-acak sebagaimana yang biasa kita temukan dalam penulisan ayat Al-Quran di Word itu kan awalnya itu kan berserakan ya tapi ternyata ada aplikasi tambahan yang bisa ayat itu tidak berserak-serak gitu. Nah bagaimana dengan Zotero ini apakah Mas Habib punya clue sehingga masalah saya terpecahkan. Sebenarnya ini pertanyaan juga dari mahasiswa di sini kebutuhan saya dari Padang jadi mungkin ada tambahan clue yang bisa kita dapatkan dari webinar kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Mbak. Silahkan Mas Habib. Jadi untuk yang masuknya aca-acan itu nanti secara arti apakah mempengaruhi enggak Mbak? Ya tentu kalau dia teracak kata-katanya tentu jadi mempengaruhi. Jadi kalau contoh Bismillahirrahmanirrahim saat nanti Ar-Rahman-nya di awal dan kemudian Bismillahirrahman-nya di tengah itu kan nanti artinya tetap akan mempengaruhi. Mungkin nanti ini kan saya tadi berharapnya kan diberi waktunya itu setelah ini citasinya selesai ya. Nanti coba ini tadi kan Mas Habib mambil buku apa sih judulnya tadi? Ya yang ini khawatirnya itu nanti saya pernah mencoba itu judul bukunya jadi acak-acak. Oh ya. Dan citasinya itu dan di daftar pustakanya itu tetap dari kiri bukan dari kanan. Jadi kan ya itu tadi penulisan bahasa Arab itu kan dari kanan. Oh ya. Terima kasih Mas Habib Mbak Anik. Baik, jadi biar dipraktekkan dulu ya Kak Rahmi ya. Nanti kalau misal dalam prakteknya ada yang perlu ditanggapi nanti bisa menanggapi kembali. Oke, silahkan dilanjutkan Kak Habib. Mungkin secara default memang cara yang membuat sendiri kan memang tidak support untuk yang Arab. mungkin kita bisa seperti yang tadi Mbaknya katakan nanti bisa menggunakan aplikasi lain. Itu mungkin Mbaknya lebih tahu ya karena saya kalau untuk yang Arab memang saya kurang menguasai ya. Mungkin teman-teman di sini mungkin ada yang lebih menguasai itu bisa menambahkan sendiri. Tapi kalau untuk saran saya mungkin bisa ditansliterasi ya. Itu bisa mungkin kan enggak Mbak? Kita ubah menjadi bahasa Indonesia dengan kata-kata yang misalnya judulnya Bismillah tapi ditulis dengan kata huruf Bismillah dengan huruf bahasa Indonesia itu memungkinkan enggak Mbak kayak gitu? Kalau transliterasi mungkin bisa Mas Habib tapi itu kan untuk penulisan yang misalnya kayak skripsi berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris itu kita bisa daftar pusakannya dengan transliterasi gitu. Tapi untuk teman-teman yang bahasa sasra Arab dan pendidikan bahasa Arab tentu akan itu harus full semua referensi harus full Arab kalau selama ini teman-teman yang dari BSA misalnya itu masih penulisan manual diketik satu-satu dan dengan aturan daftar pusaka kalau apa style berarti ada singkatan pengarangnya dan kawan-kawan kemudian kalau Chicago itu ada dan kawan-kawan coba saya praktekkan nanti mbaknya nanti mbaknya lihat apakah kacau ataupun tiba karena secara kalau untuk Arabnya saya terus terang saya belum tidak menguasai apakah itu ajak ataupun tidak nanti mungkin mbaknya yang lebih tahu ini saya praktekkan sebenarnya mbak Ani juga lebih paham dari saya kalau untuk bahasa Arab ini saya praktekkan dulu saja kita lanjutkan yotero-nya tadi hilang yotero ini ini kan yang saya download tadi ini kan ini sudah masuk di library saya ini coba saya akan mengkutip ataupun mensitasi di word-nya ya kalau di yotero tadi kalau di yang mendeley itu kan di bagian refresh ini ya kalau di yotero nanti menunya di bagian ada bar sendiri namanya yotero ini kalau kita tinggal mengkutip tinggal klik di bagian add ataupun edit citasi nanti akan muncul logo yet pencarian gini ya ini kalau teman-teman sudah hafal yang kita cari nanti tinggal mengetikan tapi kalau teman-teman misalnya ragu ataupun kurang hafal nanti teman-teman bisa klik classic view nanti akan muncul data yang kita inginkan munculnya kayak gini nanti kalau teman-teman ingin mengubah setelnya nanti tinggal klik di bagian atas ada document preference itu ada setel apa yang kita inginkan misalnya ada IPI 7 IPI 6 ataupun cicago nanti terkandung teman-teman ingin menggunakan yang mana jika teman-teman ingin memunculkan data pustakanya nanti tinggal klik bagian add bibliografi nanti otomatis bibliografi sendiri akan muncul untuk Mbak Rahmi tadi ini kira-kira kacau enggak penulisannya oke pertama itu dari kiri tetap dari kiri ya mas ya ya ini dari kanan Nur ini Nur siapa namanya Nur siapa format dalam wordnya oh yang wordnya ini dari kanan dari kanan saya kanan saya oke ini mulainya dari sini yang ini enggak maksudnya kalau di daftar pustaka itu kan kita penulisannya baris pertama itu kan oh yang ini dari kiri dari kiri tapi untuk daftar pustakanya otomatis dari kanan ini kan pengarahnya kan Nur siapa ini Nur Abdul mohon maaf sebelumnya mungkin kalau misal yang dimaksud Mbak Rahmi kayak gini jadi kalau untuk penulisan daftar pustaka itu kan dari kiri ya kalau yang berbahasa Indonesia atau yang berbahasa latin itu kan yang menjorok ke depan itu yang kiri nah mungkin yang diinginkan Mbak Rahmi itu yang menjorok ke depan itu yang sebelah kanan kemudian yang ketep itu yang sebelah dari sebelah kanan bukan dari sebelah kiri kalau yang ini kan formatnya yang ketep masuk itu kan yang sebelah kiri kalau ini kan penulisan memang dari sebelah kanan cuman untuk tapnya itu memang dari kiri maksudnya dari kiri yang masuk ke kanannya yang masuk ke dalam ini ini secara debat memang Windows saya memang tidak pernah digunakan untuk menulis Arab jadi secara debat mulainya dari kiri jadi mungkin cara mengubuhnya mungkin kalau yang untuk yang style ini bisa kita mengotak-atik di bagian style tapi saya juga belum mencoba semua style ini ada sekitar seribu style banyak kalau teman-teman misalnya di EPE kurang sesuai dengan yang keinginan itu ada di bagian management style tidak muncul sebentar di bagian tidak muncul yang di buat tadi tidak muncul coba diulangi share screen nya muncul ini muncul yang di bagian dokumen preference muncul yang muncul cuman word dokumennya aja ketika di klik preferensi itu tidak keluar apa-apa teman-teman ini tak coba enggak bisa ya deh kalau teman-teman ingin mengubah setelnya nanti di bagian dokumen preferensi nanti ada bagian di bagian bawah itu ada manajemen style itu ada banyak sekali style kalau teman-teman menginginkan bisa-menging bisa disesuaikan kalau ada yang support dengan pulisan Arab mungkin begitu Mbak Rami yang mungkin belum bisa menjawab secara memuaskan ya tapi mungkin karena saya juga masih baca belajar mungkin baru sekian yang saya bisa jawab mungkin Mbak Dilva ataupun teman-teman disini ada yang menambahkan disini menambahkan ya mungkin di settingan wordnya itu bisa diganti yang Arab sudah atau belum ya Mbak Rahmi Halo Mbak Rahmi ya maaf saya pernah coba itu sudah di setting yang berbahasa Arab dan aksara Arab komputernya pun juga tadi saya coba mencari tentang yang bahasa Arab tentang Mendeley itu coba diubah setelan di laptopnya atau komputernya itu menggunakan bahasa Arab ini saya baru proses download akan ditampilkan oke baik sembari menunggu proses dari Kak Dilva saya akan baca dulu pertanyaan dari penanya pertama eh belum selesai ya Mas penyampaian Zotero nya oke silahkan dilanjutkan dulu mohon maaf udah aja Mbak udah gimana udah aja oke global penggunaan Mendeley dan Yotiro tuh mirip Mbak sama cuma yang beda mungkin dari tampilan dan jenis-jenis lainnya tapi kalau secara global ataupun genera tuh sama Oke jadi sebenarnya reference manager ini pada intinya tuh sama cuman hanya memang beda pendiri dan juga beberapa fiturnya yang berbeda ya tapi kalau sudah eh terbiasa menggunakan salah satu Insya Allah kalau nanti menggunakan tipe-tipe yang lain itu hampir sama gitu ya Mas kurang lebih ya oke ini saya bacakan dulu pertanyaan yang pertama untuk Pak Mustari dan Pak Arifat sabar dulu yang sudah resen saya bacakan dulu untuk penanya pertama dari Mas Ilham Syafi'i ini pertanyaannya eh izin bertanya Mas ketika kita melakukan citasi melalui Mendeley tapi masih terdeteksi plagiarisme apakah plagiarisme tidak dapat dihilangkan atau hanya sekedar mengurangi jika menggunakan Mendeley silahkan Monggo yang mau menjawab Mbak Dilfa atau Mas Sabib ya terima kasih pertanyaannya Mas Ilham ya tadi untuk yang eh eh manajer eh sendiri itu fungsinya memang meminimalisis plagiasi ya dalam arti gini ya jadi nanti kalau teman-teman eh mencitasi buku itu pastikan kalau kita mencitasi kalau kita menulisnya cara manual kita ada kemungkinan lupa menulisnya di daftar pustaka yang disebut plagiasis disit yang disebut plagis saya coba di mbak ada yang bocor suaranya ya jadi masih bocor ya jadi nanti kalau teman-teman misalnya mengkutip suatu karya misalnya kita melakukan secara manual kalau kita ada kemungkinan kita menulis lupa menulisnya di daftar pustaka yang disebut plagiasis disini kan kalau kita menulis suatu citasi tapi tidak kita cantumkan di daftar pustaka itu disebut plagiasi dan fungsi dari Mendeley Mendeley ataupun Bioteri sendiri itu meminimalisasi situ mas jadi nanti kalau kita memakai manajemen refresh tool ini kalau kita menggunakan citasi otomatis nanti kalau dengan sekali klik add bibliography nanti itu sudah muncul di daftar pustaka dan itu akan meminimalisasi plagiasis sedangkan yang disebut masnya tadi terdeksi plagiasi itu masnya di cek di tunitin ya mas ilham apa iya mas di tunitin mas jadi kan punya saya ini tunitin itu masuk kalau sudah saya citasi ke Mendeley mas ya kalau untuk yang meminimalisir di tunitin itu kita bisa mengakalnya dengan parafrase ya jadi bukan dengan Mendeley sendiri nanti mas ilham bisa memparafrase maksudnya tulisan yang teman yang mas tulis nanti bisa diparafrase ada banyak tool gratisannya di internet kalau itu kalau mas ilham ingin mengingin melakukan secara online tapi kalau masih bisa melakukan secara mandiri itu bisa diparafrase sendiri misalnya kata dan bisa digunakan bisa diganti diganti sekaligus dan itu bisa dengan trik-trik begitu mas ilham mungkin Mbak Dilva bisa menambah mungkin untuk yang di tunitinnya itu kan ada menu exclude bibliography mungkin itu bisa di checklist makanya siapa 008is bisa mengurangi lagi hari tersebut sendiri di menu turnitinya betul masuk asks yang di centang exclude bibliography terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Mbak drill mendengar ini Y berkata Bersi baik, terima kasih atas jawabannya Kak Dilwa dan juga Kak Habib bagaimana Mas Ilham? Insya Allah sudah paham ya? perlu saya sampaikan bahwa ini nanti rekaman dalam Zoom Meeting ini nanti akan di-upload pada akun Youtube at Sukalip jadi jangan khawatir bagi yang tidak mengikuti dari awal atau yang ketinggalan atau yang mungkin sudah mau live duluan nanti bisa ditonton kembali bisa disimak kembali acara webinar pada kali ini di Youtube Perpustakaan Winsunan Kalijaga alamatnya at Sukalip selanjutnya ini ada yang raise hand dari Pak Mustari kepada Pak Mustari mohon kau dipersilakan untuk membuka mikrofonnya terima kasih Mbak sama-sama Pak ya saya ingin bertanya kepada Mbak Aditya dan Mas Habib tentang pendle yang sudah berganti dari desktop ke referensi manager itu saya lihat ada bedanya gitu ya kalau desktop itu kalau kita meng-input metadata di situ masih ada kolom URL gitu ya sementara di manager referensi itu sudah tidak ada itu ya URL itu dan saya pikir memang itu bagus karena terutama di jurnal-jurnal tertentu itu kan minta dibatasi kata itu ya biasanya kalau di jurnal-jurnal yang terindex kopus itu hanya minta 5.000 kata gitu sudah termasuk daftar pustaka dan asraf dan sebagainya gitu jadi jadi saya lihat itu memang sudah seperti itu dan tetapi ada karena saya coba memberikan juga ke mahasiswa saya itu ya materi seperti ini mereka nanya itu kenapa tidak muncul errornya gitu saya bilang memang itu sepertinya di manager referensi itu kan sudah tidak dimunculkan kalau kita menggunakan itu dan walaupun dia sudah terkoneksi antara mandalay desktop dan referensi manager itu itu sama-sama tidak memunculkan lagi perilnya gitu dan ini bisa mengurangi kata sebenarnya mengurangi jumlah kata gitu ya kalau nanti di cek berapa ribu kata gitu apalagi kalau kita mempunyai menggunakan yang style CGGO itu ya yang pakai not gitu kan berarti kan dua kali tertulis itu satu di kurnurnya satu di daftar pustakannya gitu banyak sekali kata yang harus dihilangkan gitu nah pertanyaan saya apakah memang seperti itu sekarang kebijakan mandalay seperti itu yang kedua saya tanyakan apakah dalam satu perangkat laptop itu bisa kita pakai beberapa tools kita install Ziklero dan install juga mandalay begitu terima kasih baik terima kasih Pak Mustahari atas pertanyaannya silakan Kak Adilvia atau Kak Habib yang mau menjawab atau nanti bisa secara bergantian Monggo silakan izin menjawab kalau yang tadi ada perbedaan antara mandalay reference manager dan mandalay desktop nih Pak kalau yang untuk mandalay desktop tadi masih ada URL-nya sedangkan untuk yang mandalay reference manager itu belum ada sudah tidak ada URL-nya untuk perbedaan ini mungkin memang dari sananya Pak karena untuk saat ini juga saya masih menggunakannya yang menilai desktop bukan menggunakan reference manager jadi untuk yang reference manager itu hanya untuk belajar saja hanya untuk pengetahuan kemudian untuk yang mungkin yang reference manager itu digunakan untuk yang dibatasi katanya kata dalam artikel tersebut kemudian untuk yang dua tools dalam satu laptop itu bisa Zotero dan mandalay selain itu untuk yang misalkan mau download mandalay desktop dan mandalay reference manager itu juga bisa coba izin saya save screen kalau misalkan ini saya sudah mendownload antara yang mandalay desktop dan reference manager nanti di menu reference ini ada yang menu mandalay desktop itu ada di atas tengah ini di bawah menu reference kemudian untuk yang mandalay reference manager itu ada di pojok kanan atas ini ada logo mandalay lagi mandalay set mungkin mas habib mau menambahkan kalau untuk yang pertama juga mungkin hampir sama seperti yang Mbak Dilba tadi kalau untuk yang kebijakan itu memang dari kebijakan dari mandalinya sendiri karena memang kalau tanah di mandalay itu memang di bawah elsewhere jadi semua ketentuan memang elsewhere yang menentukan beda seperti yang yungtero karena yungtero itu sifatnya open source atau pengguna bisa memodifikasi ataupun memberi saran misalkan yang di mandalay sendiri karena itu memang ada perusahaannya makanya kita sebagai pengguna juga bisa hanya mengikuti dan mungkin kalau menginginkan saran mungkin bisa langsung ke email-nya sendiri itu ya Pak Ustari untuk beberapa software bisa digunakan secara bersamaan itu bisa Pak seperti yang tadi di share Mbak Dilva itu bahkan saya juga menginstall Yutero dalam satu Windows di komputer saya ada tiga ada refresh manager ada menderita desktop dan juga ada Yutero jadi yang sama seperti yang tadi Mbak Dilva bagian sini kalau di Mendeley itu menunya di reference ini ya ada untuk yang desktop itu ada yang sebelah sini sedangkan untuk yang Mendeley untuk yang terbaru itu menunya sendiri di sebelah kanan sedangkan untuk yang Yutero itu ada bar sendiri namanya Yutero dan ini pengalaman saya selama ini saya menginstall tiga ini dan Alhamdulillah tidak ada crash Pak itu Pak Ustari terima kasih Mas ya sama-sama Pak oke terima kasih Kak Afif dan juga Kak Adolfia tadi ada yang resen juga Kak Rifat ya kayaknya gimana ada yang ditanyakan Halo Kak Rifat ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sebenarnya saya hanya mau sedikit berbagi saja ya dengan tadi Mbak siapa yang tadi itu Mbak Rahmi Mbak Rahmi ya itu terkait referensi yang berbahasa Arab ya kebetulan saya juga alumni dari situ ya dari UIN PBA ya saya dulu ketika memang ketika buat hasil karya itu memang secara manual gitu tapi ketika pengalaman saya ketika saya submit di jurnal salah satu jurnal ya di perguruan tinggi lain ya di IIN Palangkarya ya saya itu ketika itu saya apa referensinya itu menggunakan manual Arab gitu itu sama pihak itunya sama apa pengelola jurnalnya itu disalahkan itu suruh mengikuti aturan di situ katanya walaupun berbahasa Arab sumbernya itu tetap saya kan gunakan Jotero ya waktu itu ya itu disuruh mengikuti aturan yang Jotero sendiri ya penulisan dari kiri ya makanya saya ditransit aja gitu yang tadinya sumbernya bahasa Arab tulis dengan bahasa Indonesia gitu tapi dimiringkan gitu nah itu pengalaman saya ketika submit di IIN Palangkarya gitu itu ketika submit jurnali luar gitu ya untuk nambah credit point gitu ya mungkin saya tapi ketika nulis skripsi sama tesis saya manual gitu ya karena Jotero kan memang begitu kasusnya tapi kurang tahu sih saya belum terlalu mendalami ya untuk semua ini Mas Habib sama Mbak Mbak Adi Olivia ya sama yang lain juga Mbak Rahmi tadi kalau untuk seterusnya saya belum terlalu mendalami cuma itu sedikit pengalaman saya gitu ketika submit di ke jurnal di luar ya gitu di PTKIN yang lain misalkan gitu belum tentu harus ditulis Arab sesuai yang seharusnya gitu ya tapi kita ngikuti aturan si pengelola jurnalnya juga gitu jadi bisa digunakan menggunakan teknik lain ya Kak Rifat ya 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 terima kasih ya terima kasih Kak Rifat sudah berbagi ilmu dengan kita Waalaikumsalam 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 Oke mungkin ilmu dari Kak Rifat ini nanti bisa kita tetapkan juga ya oke masih ada yang ditanyakan mungkin masih ada yang mau bertanya kalau malu-malu bertanya secara langsung bisa diteruskan melalui chatroom silahkan bagi yang ingin bertanya masih kita beri kesempatan waktu berapa menit ini WMC oke kalau sekiranya memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi gimana oke sudah tidak ada yang ditanyakan ya baik apabila sudah tidak ada yang ditanyakan saya akan sedikit review mungkin materi pada pagi siang hari ini oke jadi dalam era perkembangan teknologi ini kita semakin dimudahkan dengan munculnya berbagai software termasuk software untuk reference manager diantaranya Mendeley Zotero walaupun sebenarnya software untuk reference manager ini tidak cuma Mendeley Zotero masing-masing dari Mendeley Zotero ini punya fiturnya masing-masing yang kita tidak bisa mengatakan kekurangannya ya karena punya kelebihan masing-masing tergantung para pemakainya atau usernya dalam menggunakan Mendeley dan Zotero ini untuk menanggapi Kak Rahmi Yunita tadi mungkin nanti kita di luar sesi ini kita bisa belajar bersama atau tadi mengajak kolek untuk penelitian semoga kita ada kesempatan ya Kak Rahmi baik apabila sudah tidak ada yang ditanyakan apabila dirasa cukup kami ucapkan terima kasih kepada Kak Habib dan juga Kak Adilvia yang sudah memberikan materi dan memberikan kita wawasan bagaimana cara penggunaan Mendeley Zotero dan juga diajari bagaimana cara instalasi sampai cara penggunaannya juga semoga materi ini bermanfaat jangan lupa untuk mengisi presensi kepada seluruh peserta kemudian terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam acara pada pagi hari ini acara pada pagi hari ini terima kasih juga kepada seluruh peserta atas partisipasi yang diberikan materi bisa di-download saya ingatkan kembali materi bisa di-download itu alamat linknya sudah ada di chatroom di-share oleh Mbak MC kemudian oke bagi yang tadi belum sempat mengikuti kegiatan ini sampai dari awal atau mungkin sudah sudah live sebelum acara ini berakhir bisa di-informasikan bahwa kegiatan ini ada rekamannya kemudian rekamannya juga dapat dilihat kembali pada youtube at sukalin saya sekali lagi kami ucapkan terima kasih Kak Habib Kak Dilva semoga kita bisa bertemu kembali di acara atau kesempatan yang lain untuk selanjutnya bulan oke dari saya cukup sekian mungkin ya banyak kekurangan saya mohon maaf selaku moderator tentunya banyak kekurangan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan seluruhnya yang mendukung kegiatan webinar pada pagi hari ini saya serahkan kembali kepada Mbak MC dari saya cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Andi Nger Aziza yang telah membuat jalannya diskusi dan tentu saja terima kasih kami ucapkan kepada Mas Habib dan juga Mbak Adilvia yang telah memaparkan materi selanjutnya mengingatkan kembali kepada para peserta webinar yang belum mengisi presensi silahkan mengisi presensi sudah kami kirimkan melalui chat kemudian apabila dalam 1x24 jam sertifikat belum terkirim atau kalau sekarang mengalami kendala dalam mengisi presensi itu bisa menghubungi nomor si cari nomornya sudah terteraya ini 0812 299 0064 kemudian untuk rekaman video webinar ini dapat diakses kembali di Youtube Perpustakaan yakni Sukalib selanjutnya Bapak Ibu dan juga peserta webinar teman-teman mahasiswa peserta webinar sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya kita foto bersama dulu ya oleh karena itu kami mohon untuk seluruh peserta webinar termasuk pemateri Pak Moderator juga silahkan mendukungkan kameranya monggo nanti mohon dibantu untuk screenshotnya ya kita tunggu monggo Bapak Ibu teman-teman videonya kita buka dulu ya oke kita coba screenshot untuk yang pertama dulu ya saya pri arahan satu dua tiga salam literasi juga saya hitung lagi satu dua tiga oke slide selanjutnya kami masih banyak yang belum open kamera tapi gak apa-apa ayo yang bisa open kamera silahkan kita foto bersama saya hitung ya satu dua tiga oke slide selanjutnya last slide satu dua tiga ya terima kasih terima kasih banyak sudah berkenan untuk foto bersama baiklah Bapak Ibu acara selanjutnya yakni penutup sebelum mengakhiri kegiatan ini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang berturut melancarkan kegiatan webinar ini terima kasih kami ucapkan kepada pemateri Mas Habib dan juga Mbak Adil Tia kemudian Kak Ani yang sudah berkenan menjadi moderator kemudian Mas Irfan Chandra dan juga Mas Muhammad Naufal Sidki yang sudah berkenan menjadi jurubahasa isyarat terima kasih juga kepada Perpustakaan Winstonan Kalijaga serta tak lupa kita ucapkan terima kasih yang sebesar kepada seluruh peserta webinar sampai ketemu lagi di webinar yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Winstonan Kalijaga berikutnya marilah kita tutup kegiatan pagi ini dengan bacaan Alhamdulillah 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 Maturnuun Pak Mustari sukses Sekian yang diopat kami sampaikan banyak kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Bapak Ibu teman-teman semuanya atas partisipasi mengikuti acara perpustakaan kita Mbak Afif Terima kasih Ibu Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi